Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan anda selalu Dan bagi anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan anda hari ini Amin Beberapa di antara kita Mungkin ada yang sudah pernah pergi ke tanah suci Namun ada pula yang belum pernah sama sekali pergi ke sana Bagi yang sudah pernah pergi dan melaksanakan umroh atau haji Pernahkah anda perhatikan bagian terkecil dari Kaabah Yaitu Mizab Mizab adalah talang terletak di bagian atas sisi Kaabah sebelah pas hijar Ismail Talang atau Mizab tersebut berfungsi sebagai seluruh air ketika hujan atau sewaktu pencucian Kaabah Talang tersebut dibuat oleh suku Qurais 1.500 tahun yang lalu ketika renovasi Kaabah Bahkan Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam proses renovasi pada masa itu Kala itu usia beliau masih 35 tahun sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul Talang tersebut terbuat dari tembaga yang dilapisi emas Arah air dari talang ini akan mengucur tepat di atas hijar Ismail Renovasi sepanjang masa tak melewatkan talang air ini Renovasi terakhir terlaksana pada 1418 Hijriah Di masa pemerintahan Raja Fad dengan memberikan beberapa tambahan Di antaranya deretan paku di atas talang untuk mencegah burung jatuh di atasnya Sedangkan yang membuat proyek pelapisan talang dengan emas adalah Walid bin Abdul Malik Para sejarawan muslim memberikan catatan fantastik terkait talang dan air yang mengucur darinya Sebagian bahkan mengisahkan kepercayaan umat Islam pada masa-masa awal Bahkan dikatakan jika ada keberkahan dalam air yang mengalir dari talang ini Sejarawan al-Azraqi misalnya Mencatat bentuk talang tersebut dengan ukuran sederhana sebagaimana jamak berlaku pada masa itu Yaitu talang ini panjangnya 4 hasta, lebar 8 jari dan tingginya 8 jari Itulah mizab atau talang saluran air pada kabah Terima kasih telah menonton